Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi para penonton setia ISP Law Firm Pada sesekali ini perkenalkan saya Tony Markada Untuk menyajikan suatu kajian hukum Terkait fenomena masyarakat yang terjadi saat ini Apa itu fenomena di masyarakat yang terjadi saat ini Saya melihat akan adanya band asal Inggris Yaitu Coldplay Yang mana akan menyelenggarakan konser di Indonesia Tepatnya di Jakarta di Stadium Glora Bung Karno Mungkin yang akan diselenggarakan Bulan November ya, pertengahan bulan November Saya kurang tahu hafal pasti tanggalnya berapa Ada yang bilang tanggal 11 November Tapi ada juga yang bilang tanggal 15 November Tolong para subscriber untuk mengecek saja ya Untuk mengecek kepastiannya Nah, apa kaitannya dalam sesi video kali ini Saya ingin membahas mengenai Bagaimana jika ada di antara para penonton Yang telah membeli tiket Tiket konser, salah satu konser musik Misalnya gitu ya Atau dalam hal ini contohnya konser Coldplay Yang mana ketika sudah membeli tiket Ternyata pada saat Pada saat tiba di lokasi konser Ternyata tidak mendapatkan tempat kursi Yang mana tidak sesuai dengan Tertera di tiket yang telah saudara beli Nah, manakala hal ini terjadi Ketika sudah membeli tiket Namun ternyata ketika datang di tempat konser Ternyata tidak mendapatkan kursi Maka bagaimana upaya hukum Atau siapa yang bertanggung jawab Terkait adanya hal yang Hal yang terkait adanya hal ini misalnya ya Sebelum itu saya ingin mengulas sedikit Mengenai akan adanya konser Coldplay Yang cukup viral ya Cukup viral dan saya lihat Antusiasme masyarakat Indonesia cukup tinggi Akan adanya untuk menghadiri konser Coldplay ini Saya baca di salah satu situs berita ya Liputan6.com Pada tanggal 17 Mei Nah, di sini saya lihat Antusiasme masyarakat yang telah ikut Ikut melakukan war ticket ya Itu sebanyak kurang lebih 1.533.000 orang Yang mana padahal kita tahu bersama Kapasitas dari Glora Bung Karno Stadium Glora Bung Karno itu sendiri Mungkin sekitar 77 atau 80.000 kapasitas ya 80.000 orang kapasitasnya Tentu hal ini pasti bakalan ada banyak Netizen atau banyak masyarakat yang nyatanya tidak mendapatkan Tidak bisa mendapatkan tiket konser Coldplay tersebut Nah, kembali ke pembahasan mengenai bagaimana jika Ada seorang konsumen yang telah membeli tiket Namun nyatanya tidak mendapatkan kursi Maka bagaimana keupayaan hukum yang bisa dilakukan Sebelum menjawab pertanyaan ini Ada baiknya kita Mencoba untuk mendefinisikan terlebih dahulu Mengenai Biasanya ketika ada band yang ingin tampil Itu biasanya ada promotor yang menyelenggarakannya Nah, menurut KBBI Promotor itu adalah orang yang menjadi penganjur Atau pendorong suatu usaha Gerakan dan sebagainya Dalam konteks pergelaran musik atau konser Kami asumsikan bahwa Promotor adalah pihak penyelenggara konser Termasuk yang bertanggung jawab Dalam mengelola tempat duduk penonton Maka ketika Adanya suatu konser Maka tentu Biasanya ada promotor yang menyelenggarakan Nah, promotor juga yang biasanya Nah, promotor juga yang biasanya menyelenggarakan Penjualan tiket dan lain sebagainya Untuk mempersiapkan acara tersebut Nah, promotor konser musik itu adalah pelaku usaha Ya, pelaku usaha itu setiap orang Perseorangan Badan hukum atau bukan Atau bukan badan hukum Yang mana didirikan dan berduduk Yang mana didirikan dan berkedudukan hukum Di wilayah negara Indonesia Ya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Melalui suatu perjanjian Menyelenggarakan kegiatan usaha Dalam berbagai bidang ekonomi Nah, maka promotor ini ya Itu adalah merupakan pelaku usaha Sedangkan penonton Dalam hal ini mungkin Anda ya diantaranya Ya, penonton yang membeli tiket konser Tergolong sebagai konsumen Itu setiap orang pemakai barang dan atau jasa Yang tersedia di dalam masyarakat Baik-baik kepentingan diri sendiri Ya, baik keluarganya maupun untuk temannya Nah, ketika penonton telah melakukan Pembelian tiket konser ya Konser, entah itu konser K-pop Konser Coldplay misalnya ya Maupun tiket konser lainnya Dan di dalam tiket itu tertera Nomor kursi Nah, pada umumnya seperti itu ya Di dalam tiket-tiket konser itu Pasti di dalam tertera Nomor kursi yang untuk didiriki oleh penonton Maka sudah menjadi kewajiban Bagi promotor Untuk menyediakan kursi Sesuai dengan yang dijanjikan di dalam tiket Maka sudah menjadi kewajiban bagi promotor Ketika ada konsumen yang membeli Atau penonton yang membeli tiket tersebut Dia telah disediakan tempat kursi Tempat duduk untuk menonton Dalam acara konser tersebut Itu sudah menjadi kewajiban dari seorang promotor Nah, setiap penonton selaku konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Itu berhak untuk memilih barang dan atau jasa Ya, serta mendapatkan barang atau jasa Sesuai dengan nilai tukar Dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan Jadi, seorang penonton itu Sesuai dengan harga tiketnya Dia berhak untuk mendapatkan fasilitas Berhak mendapatkan tempat duduk yang tertera Di dalam tiket tersebut Karena telah membayarnya Nah, maka Apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai Ya, dengan perjanjian atau tidak Atau tidak sebagaimana mestinya Maka ia berhak untuk mendapatkan kompensasi Ganti rugi dan atau penggantian Atas bagaimana tanggung jawab promotor Ya, promotor konser Untuk memenuhi hak penonton Pelaku usaha atau promotor Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mempunyai kewajiban Untuk berintikat baik Dalam melakukan kegiatan usahanya Nah, apabila barang atau jasa yang diterimanya itu Dimanfaatkan tidak sesuai Dengan perjanjian Artinya tidak sesuai dengan Misalnya ada seorang yang beli tiket Kemudian Dia tidak mendapatkan kursi tempat duduk Maka penonton tersebut Ya, yang memiliki tiket tersebut Berhak untuk mengajukan kompensasi Ganti rugi atau penggantian Ya Maka Jika penonton telah membayar tiket Dan dengan nomor kursi yang dijanjikan oleh promotor Promoter itu wajib menyediakan Atau memfasilitasi Kursi Sesuai dengan nomor kursi yang tercantum di dalam tiket Apabila promotor tidak Tidak memenuhi prestasinya Itu tidak memenuhi kewajibannya Itu menyediakan kursi penonton Sesuai dengan yang tertera di dalam tiket Sehingga penonton tak dapat kursi Maka promotor wajib memberikan Kompensasi atau ganti rugi ya Atau penggantian kepada penonton Nah, lantas Bagi para penonton Lantas bagi para subscriber Para penonton setia ISP Lover Bagaimana jika ada di antara Anda Yang kedapatan ternyata ketika telah membeli tiket Tidak mendapatkan hak-haknya Dalam artian tidak mendapatkan kursi Tempat duduk misalnya ya Upaya yang dapat ditempuh oleh penonton Itu ada dua ya Bisa secara litigasi Dan bisa juga secara non-litigasi Nah, bagaimana jika secara litigasi Bagaimana secara litigasi Terlebih dahulu sebelum melangkah ke litigasi Litigasi itu upaya pengadilan ya Ada upaya non-litigasi Nah, upaya non-litigasi ini Itu bisa ditempuh dengan mengajukan ke Ada namanya badan penyelesaian Sengketa konsumen Nah, setelah satu upaya hukum Yang dapat ditempuh penonton Itu adalah mengadukan Sengketa konsumen Ke badan penyelesaian sengketa konsumen Atau disingkat BPSK Yang berwenang untuk menyelesaikan Sengketa konsumen di luar pengadilan Nah, maka tugas dari BPSK ini Badan penyelesaian sengketa konsumen ini Ialah akan diadakannya suatu mediasi ya Atau bisa secara mediasi Musyawara, arbitrase misalnya Atau konsiliasi Yang kita pertemukan di dalam BPSK itu Antara promotor Yang di dalam hal ini adalah pelaku usaha Dan juga penonton Di dalam hal ini sebagai konsumen Kita upayakan di dalam BPSK tersebut Upaya penyelesaian musyawara Nah, biasanya di dalam BPSK itu Terdiri dari tiga orang Tiga orang Tiga orang Anggota ya Yang mana ditugasi untuk menyelesaikan Permasalahan sengketa konsumen tersebut Nah, jika para pihak tidak puas Atas putusan BPSK Maka para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada pengadilan negeri Maksimal empat hari setelah menerima Pemberitahuan putusan tersebut Maka setelah diketahui Adanya putusan BPSK Dan nyatanya para Dan nyatanya konsumen Tidak menyetujui akan hasil Putusan tersebut Maka konsumen berhak untuk mengajukan Pengadilan kembali kepada pengadilan negeri ya Maksimal yaitu empat hari setelah Diberitahukannya putusan dari BPSK tersebut Selanjutnya kita upaya litigasi Yaitu upaya pengaduan ke pengadilan negeri Nah, selanjutnya Konsumen dapat mengajukan Gugatan ke pengadilan negeri Ada pun dasar gugatannya Yaitu bisa berupa perbuatan melawan hukum Ketika konsumen telah membeli tiket Nyatanya konser dibatalkan sepihak Nah, ini kita bisa upayakan kepada pengadilan negeri Dasarnya yaitu adalah perbuatan melawan hukum Atau bisa juga wanprestasi ya Kita ajukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan Karena promotor ini Atau pelaku usaha ini Yang menyelenggarakan acara konser ini Itu tidak memberikan hak-hak Sesuai dengan yang tertera di dalam tiket Misalnya dia tidak mendapatkan tempat duduk Padahal dari awal Dia membeli tiket itu Sudah dapat hak untuk bisa mendapatkan kursi tempat duduk Nah, manakala prestasi ini tidak dipenuhi oleh promotor Atau pelaku usaha Maka, ini masuk kategori sebagai wanprestasi Maka, dua cara tersebut Maka, dua cara tersebut Upaya tersebutlah yang bisa dilakukan oleh para subscriber Para penonton Ya, manakala kedapatan Ketika telah membeli tiket Nyatanya konser tersebut tidak Tidak berjalan dengan semestinya Atau Anda ketika datang ke tempat konser Anda tidak mendapatkan tempat duduk Sehingga Anda harus menonton konser Dengan cara berdiri Ya, di pagar pembatas Atau bahkan jongkok misalnya Tentu hal ini Tidak sesuai dengan Menimbulkan kerugian Bagi para konsumen Nah, selanjutnya Ketika hal ini terjadi Tentu Tidak hanya satu orang Mungkin saja Tidak satu orang yang Mendapatkan kerugian Mungkin saja Terjadi oleh beberapa orang Nah, dalam gugatan di pengadilan Itu dikenal dengan istilah Gugatan flash action Artinya Gugatan yang digabung Jadi para konsumen Yang mengalami kerugian tersebut Bisa melakukan Gugatan flash action Ya, digabung Gugatan tersebut Bisa diajukan kepada Pengadilan Negeri Nah, mungkin Ulasan terkait Upaya hukum Apa saja yang bisa dilakukan Oleh para subscriber Atau para penonton setia Ketika membeli tiket Ya, tiket konser Nyatanya Tidak mendapatkan tempat duduk Di tempat konser tersebut Ya, itulah barangkali Pembahasan mengenai Ya, upaya mengenai Apa upaya yang bisa dilakukan Ketika konsumen Atau pembeli tiket Tidak mendapatkan hak-haknya Nah, bagi Anda yang mungkin Kesaat ini telah membeli tiket konser Ya, konser musik apapun itu Nah, ketika Anda misalnya Ketika pada hari H Tidak mendapatkan hak-haknya Anda bisa mengajukan upaya Dua tadi ya Bisa upaya litigasi Dan non-litigasi Nah, itu ya Non-litigasi adalah upaya Ya, mengajukan Mengajukan di BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Atau melalui litigasi Yaitu mengajukan gugatan Di pengadilan negeri setempat Nah, mungkin itu saja Pembahasan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Apabila Anda memiliki Pertanyaan terkait hal ini Terkait konser Tiket konser Dan kaitannya dengan hukum Ya, bisa Anda tanyakan Dan bisa Anda tanyakan Di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Saya ucapkan terima kasih Telah menonton video ini Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aisah kelafon Aisah kelafon Aisah kelafon Jangan lupa di hukuman Terima kasih sudah menonton video ini